Intro Halo semua, aku Hari dari Aku Pintar Simpangan penting ketika ingin memasuki dunia perkuliahan Salah satunya adalah menentukan jurusan Jurusan ini tentunya disesuaikan dengan passion dan keinginan masing-masing Jurusan disini bisa aja selintas dengan apa yang kita udah belajarin di SMA Atau sangat beda Ada yang dari IPA ke IPS atau sebaliknya Bahkan dari jurusan bahasa di beberapa sekolah Ada juga nih yang bisa memilih jurusan Scientech atau IPA Pasti banyak orang yang menjadikan isu ini sebagai perdebatan nih Sobat Ada yang merasa lebih baik mengambil jurusan saja nih Sobat Daripada mengambil jurusan yang berbeda Karena nantinya bisa menjadi persaingan kuota di suatu kampus Nama gue Pak Kiyabian Kuliah gue dari Universitas Gunadharma Nama gue Nandai Fibriawan Gue dari kampus Universitas Gunadharma Oke, nama gue Muhammad Reza Uliya Gue kuliah di Gunadharma Gue Rimba Blantara Gue dari Universitas Gunadharma Lu di SMA jurusan apa? Gue dulu SMA jurusan IPS SMA gue jurusan IPS Gue SMK sih, jurusan Multimedia SMA gue IPA Kuliah lu mau kuliah, lu mau ambil jurusan apa? Sekarang kuliah sistem informasi Kenapa tuh lu mau ambil sistem informasi? Karena peluang kerjanya di masa depan lebih dapet daripada jurusan yang lain Kuliah gue ngambil sistem informasi Karena menurut gue sistem informasi itu akan bermanfaat sih di masa kedepannya Karena teknologi ya Gue ketika kuliah gue ngambil jurusan teknik komputer Menurut gue untuk masa depan lebih berguna Karena semua sekarang melalui komputer Dan sekarang semua lewat online Sistem informasi Karena dari dasar dari SMK sudah ada Kalau disuruh milih nih Bang, gue lebih milih jurusan yang selintas atau yang lintas jurusan? Gue selintas Karena ya dari IPS itu gue masih nyambung sih pelajarannya Yang selintas Karena ya udah ada dasar dari SMK Selintas Karena hal yang gue dapet dari SMA sampai sekarang bisa gue pake Kalau gue pribadi lebih memilih yang satu lintas jurusan Menurut gue dari SMA itu ilmu lu lebih kepake lagi di masa kuliah sekarang Dan juga menurut gue untuk ngatur ilmunya lagi masih gampang Apa aja sih Bang keuntungan dan kerugian yang gue dapet dari pilihan ini? Keuntungan gue yang sekarang bisa ngedalemin hal yang gue suka Terus abis itu kerugiannya gak bisa ketemu temen-temen karena online Keuntungannya ya karena udah belajar dari SMK jadi bisa nurusin lah di kuliah Kalau kerugiannya gue gak dapet ilmu baru sih karena gue ngambil jurusan yang selintas Gue bisa menambah ilmu gue sih lebih banyak Apalagi dari teknik komputer sendiri itu jauh dari kata IPS sih Gue harus lebih bener-bener belajar lagi sih Apalagi kan lintas jurusan ya Itu gue belajarnya harus lebih giat lagi sih Keuntungannya ya semacam teknologi yang gue gak pernah tau Dan banyak banget ya kerugiannya Kalau misalkan gak merhatiin dosennya lo bakal kelewatan banget pelajarannya Menurut lo yang orang yang lintas jurusan salah gak sih? Menurut gue gak salah sih Bang karena setiap orang mempunyai pilihan dan kemampuannya masing-masing Menurut gue orang yang lintas jurusan gak salah sih Karena itu hak dia untuk dapatkan pekerjaan selanjutnya Menurut lo kenapa sih masih banyak orang yang menyalahkan soal pilihan lo buat lintas jurusan? Mungkin kuotanya takut keambil kali Bang ya? Menurut gue sebenernya lintas jurusan itu tidak masalah sih ya Karena menurut gue juga itu juga tergantung dari pribadi lo aja sendiri Soalnya kalau misalkan lintas jurusan ini Bener-bener lo butuh effort yang tinggi aja sih Untuk menjalani kuliahnya Menurut lo Bang kenapa sih orang masih suka kayak nyalahin atau kayak Kenapa sih lo lintas jurusan? Lo kenapa tuh orang masih suka nanya? Menurut gue mungkin dia juga kurang siap untuk berkembang sih ya Maksudnya di jurusan yang lain dia juga masih kurang percaya diri mungkin Lo kan lintas jurusannya Bang Persiapan apa aja sih yang lo lakuin ketika lo mau lintas jurusan itu? Gue pribadi sih dari SMA juga banyak belajar tentang komputer Jadi gue pribadi untuk melintas jurusan gue tidak terlalu mempermasalahkan Karena gue masih ada sedikit ilmu dasarnya dari komputer Kayak belajar-belajar hal tentang komputernya gitu ya? Iya Persiapannya tuh kayak gue udah prepare banget sih Kayak belajar dari awal di coding-coding gitu Karena kan sistem informasi ya Pesan buat Sobat Pinter dong Bang Lagi bingung nih buat pilih jurusan yang selintas atau lintas jurusan? Pesan gue untuk orang yang pengen lintas jurusan atau yang sejurusan Menurut gue mengertilah apa yang lo inginkan Jangan mengikuti kemauan seseorang yang lain Iya ngikutin passion Ini ngambil jurusan yang selintas sih Soalnya ada dasar dari SMA atau SMK Pokoknya lo ikutin passion lo aja gimana Dan lo jangan takut buat ganti jurusan apa gimana? Jangan gengsi lah pokoknya Kalau menurut gue pribadi itu tergantung dari diri lo sendiri Kalau memang diri lo siap untuk lintas jurusan Lakuin Dan juga menurut gue Lo harus bener-bener butuh effort tinggi sih untuk lintas jurusan itu Dan lo bener-bener butuh Yang mananya kepedean dari diri lo sendiri sih Jadi seperti itu Sobat Menurut beberapa Sobat Pintar nih yang udah kondisi Apatnya soal isu ini Kalau aku sendiri sih lebih milih pindah jurusan ya Karena biar bisa pelajarin hal-hal baru gitu Thank you Sobat yang udah nonton video kali ini Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Biar Sobat gak perlu galau lagi nih Buat nyari konten-konten seru seputar dunia perkulian dan sekolah Bye, see you next video Belajar pintar bersama aku pintar Download sekarang